Pada zaman dahulu, ada seorang Raja Israel yang pertama, bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan, maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel. Samuel, carilah orang bernama Israel, salah satu anak laki-lakinya akan menjadi Raja Israel yang baru. Samuel bertemu Israel di Bethlehem. Dia mengamati tujuh putra Israel. Mereka tampak tampan dan Tuhan. Bukan mereka, kata Tuhan. Aku tidak peduli penampilan, yang penting bagiku adalah isi hati orang itu. Kemudian, isi memanggil Daud, putra buntu, yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud, dan Tuhan berkata, Samuel, dialah orangnya. Daud pun diurapi menjadi Raja Israel yang baru. Apa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Pilistim, Goliat, Prajuri Raja Philistim, Menantang bangsa Israel agar mengirim jabwanya melawan dia. Semua orang Israel berlutar ketakutan. Daud membawakan makanan Untuk kakak-kakaknya Yang ikut berperang Daud tidak takut Dengan tantangan Goliat Berani sekali Yang menantar pasukan Tuhan Kata Daud Aku akan melawannya Raja sawah terkejut Dan menawarkan senjata kepada Daud Tidak Kata Daud Tuhan pernah menawanku Membunuh binatang buas Dia pasti akan menawanku Melawan Goliat Daud mengambil 5 butir batu Dan ketapel Masang batu diketapel Dan melemparkannya Batu itu mengenai daigolian Darah selesai ketumbang Orang terang Mengalahkan orang diri Dengan pengawangan Tuhan Daud menjadi pengawannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!